Saya tidak peduli siapapun anda Anda pernah bermaksiat Anda pernah berbuat salah Kita manusia yang tidak luput dari dosa Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim Quran Surah keempat Andisa Ayat 100 Posisi paling kiri sebelah bawah Pernah ada orang Berbuat maksiat yang tak terlukiskan Ada seorang yang pernah bunuh orang Bunuhnya bukan satu dua 100 orang Tak terlukiskan bilangan dia Kriminalitas tidak perlu diukur Karena anda akan lelah menghitungnya Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya Masya Allah Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun Sepanjang ia mau mengambil dia Sebelum nyawa sampai di kerongkongannya Tiba-tiba Datang dia pada seorang alim Dan berkata saya ingin berubah Alim ini kemudian menyampaikan Pada orang dimaksud Anda Bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik Hanya anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik Keluarlah dulu dari tempat itu Pergilah ke majlis ilmu sikulan Tempatnya ada di sana Datang ke sana Belajarlah Dan Allah akan bimbing anda Berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik Didengarlah nasihat alim ini Berangkatlah orang dimaksud Menempuh perjalanannya Tiba-tiba Masya Allah Belum sampai ketujuan di pertengahan jalan Konon disebutkan lebih sejengkal Tiba-tiba maut datang menjemputnya Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah Dalam terapnya diberistikfar Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah kedua ayat 222 Di ujung ayatnya Allah mencintai orang-orang taubat Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya Quran surah ketiga alimran Ayat 31 Paling kiri sebelah atas Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba Allah ampuni seluruh dosa-dosanya Dalam langkahnya menghadirkan istighfar Taubatnya menghadirkan cinta Allah Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki Maka apa yang terjadi Di tengah perjalanan maut menjemputnya Thumma yudrikhul maut Fakat waka ajruhu ala Allah Dan pahala diberikan kepada orang tadi Di jalan Maaf maut datang Taubat diterima Dosa diampuni Dan amalan didapati dengan derap langkahnya Maka apa yang terjadi Thumma yudrikhul maut Fakat waka ajruhu ala Allah Pahalanya dituliskan oleh Allah Dakhalal jannah Kata Nabi Masuk surga orang ini Anda bisa bayangkan Pernah bunuh orang seratus orang Mabuk tak terlukiskan Kriminalitas tak perlu dihitung Ketika dia mau bertobat Datang ke majlis ilmu Masya Allah Meninggal di tengah jalan Kata Nabi Dakhalal jannah Bertobat diampuni dosanya Dada pelangkahnya Ada pahalanya Dakhalal jannah Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita Siapapun yang mau berubah Kembali pada ketentuan jalan Allah Kalau dia masih punya Batas-batas kehidupan Kami akan berikan kelapangan Di sisa hidupnya Dan kelimpahan-limpahan Kedikmatan selama dia hidup Namun bila ada diantara mereka Baru ingin berhijrah Ingin merubah jadi lebih baik Dalam pandangan Allah dan Rasulia Tiba-tiba Baru keluar dari tempat dia tinggal Belum sampai ke tempat dia belajar Datang maut menjemputnya Kami terima semua amalnya Kami ampuni dosa-dosanya Dan kami tuliskan namanya di dalam surga Bila seratus orang saja Yang pernah dibunuh oleh orang ini Pernah bunuh seratus orang Mabuk tak terlukiskan Kriminalitas tak terhitung Mau berangkat ke madris ilmu Tak sampai ke madrisnya Meninggal dia Bisa masuk surga Masa anda yang tidak pernah bunuh orang Ada yang pernah bunuh orang disini Boleh angkat tangan Ada polisi disini Langsung saya sampaikan insya Allah Anda tidak pernah bunuh orang Anda tidak pernah mabuk Anda tidak pernah berbuat kriminalitas Seperti orang dulu Salah Wajar Tapi pintu taubat terbuka Untuk kita semua Masya Allah Bedanya dengan orang tadi Orang tadi belum sampai ke madris ilmu Anda sudah hadir di dalamnya Langsung di rumah Allah Diberikan tempat yang terbaik Dan kita akan belajar Kalau dengan semua ini Belum mempermudah anda ke surga Dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan anda ke surga Kalau dengan duduknya anda disini Belum mau juga bertobat Dengan cara apa lagi Allah harus memimbing anda bertobat Kalau dengan seperti ini Belum juga anda taat kepada Rasul Dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan anda Untuk taat kepada Rasulullah S.A.W Karena itu teman-teman sekalian Mari kita pelajari ilmunya Dan dengan ilmu itu Akan membimbing kita Insya Allah Kembali kepada Allah Sampai mengajak keluarga kita ke surga Insya Allah Sampai jumpa